Yo guys, jadi balik lagi bersama saya Widi Jamsudun Jadi kesempatan ini saya bakal mengunboxing dan memberikan preview secara objektif mengenai sepatu yang bakal saya buka kali ini Jadi kalian penasaran bukaan sepatu apa itu Jadi mari kita buka aja sama-sama oke Ya ini dia sepatunya guys Seperti yang bisa kalian lihat ya Boxnya segede ini Ya jadi ini bukan original box sepatunya Tapi ini di double box ya Jadi saya membeli sepatu ini di salah satu marketplace yang ada di Indonesia Marketplace penjual sneakers ya Yang dimana kalian bisa titip dan jual sepatu panen disana Itu kickavenue.com ya Jadi videonya gak di sponsorin nama kickavenue Jadi saya membeli sepatu ini dengan uang saya sendiri oke Ya jadi ini bentukan boxnya seperti ini gede ya Jadi tanpa bahasa basi kita langsung aja unbox sepatunya oke Ya ini dia boxnya guys gede banget ya Ini alamat saya sudah tutup dulu Jadi ini dia boxnya gede banget ya Sampai kayak gak kemasung di frame kamera Jadi ya mohon maaf Jadi seperti ini boxnya Jadi ini ada tulisan kick Terus di bagian sini ada Ya ada icon checklist Terus ada kode hitam ID Ya gitu lah Terus ini ada yang Ya tulisan new Autentics Ya ini Avenue Jadi kalau kalian baca dari sini ya Oke Oops Autentics Terian yaudahlah Dua panah Jadi kita langsung aja unboxing sepatunya oke Kita ambil sebuah pisau dulu Maafin ini pisaunya segede ini ya Karena cuma ini yang ada Jadi kita unboxing aja ya Di bagian sisi sini juga kita buka Sneakers here Arti sneakers kita ada disini oke Find your cage here Oke Jadi Ini dia Dimana sih Oh ini aja Moment of truth Ini dia penampakan boxnya ya Warna orange run itu Terus kalian bakal dapetin bubble wrap juga Di boxnya ini Kasih jiran dulu So ini dia guys penampakan box sepatunya ya Warna orange run dengan lepasan beberapa yang menitinya Jadi seperti ini Mari kita unboxing aja ya Ambil pisau kita lagi Ini dia Langsung buka aja So ini dia boxnya ya Jadi Ada tulisan Nike disini Warna orange juga Jadi Kalau Dilihat sekilas Gak keliatan Tapi Berhubung dengan lightingnya cukup Jadi Keliatan ya Ada tulisan Nike Ada logo Fuchsia juga disini Terus Bagian samping ada keterangan size Itu Nike Air Fear of God 1 Terus Ini Warnanya Black Black Fossil ya Ya oke Jadi seperti itu Ada keterangan size nya Saya ambil size 9,5 Terus ada Lendingan Nike juga disini Terus Di bagian Sini ya Gak ada apa-apa Terus Bagian Samping juga Gak ada apa-apa Sebagian belakang Ada tulisan seperti ini Misalnya Ada keterangan-keterangan Ya seperti itulah Produk ini Eh produk ini Box ini dibuat di China Ya seperti itu Jadi Langsung kita buka aja ya Oke guys Jadi cara Buka box nya ini Berbeda dengan box yang lainnya Yang pada umumnya Misalnya kan di Slide ke atas Ya dibuka ke atas gitu ya Tapi ini Cara bukanya itu Ya gini Caranya Buka ininya Terus kita slide Ya box nya Seperti ini ya Seperti buka box easy Seperti itu Jadi ini penampakan ya Jadi ada plastik Yang beli nantinya Kita buka dulu Oke Ya oh ada dua plastik Yang beli murah-murah Biasanya Pertamanya Pasti dua Ini oke Ketika kalian buka box nya Kalian dapat Kartu seperti ini Kartu ucopan Terima kasih Ya Oke Ucopan terima kasih Dari Kevin Yo Jadi Kita tarp aja dulu ya Terus Ini ada Despair Is authentic Jadi Ini sepatu nya Udah di legit check Sama Kevin Yo Jadi kalian cepet Seperti ini Kita kembali ke sepatu nya Sepatunya seperti ini Seperti ini bisa kalian lihat Ini hitam Dan di bagian Witsong nya berwarna putih Kayak ova gitu Putih fossil gitu ya Jadi kita keluarin aja dulu Jadi ini dia penampakan sepatu nya Tadi kalian udah lihat sekilas kan Proses unboxing nya Sekarang saya bakal memberikan Preview atau first impression Saya mengenai sepatu ini Jadi basically ini sepatu basket Yang heel nya itu tinggi Terus material yang ada di sepatu ini Ada tiga macam Kalau gak salah Koreksi saya juga salah-salah ya Ini kalau gak salah Bahan neoprene Terus Di bagian sini Ada bahan Nubak ini kayaknya Terus ada Kulit juga Jadi ada tiga material Yang ada di sepatu ini Terus Yang paling keliatan banget Itu adalah midsole Bagian midsole sepatu ini Ada air bubble yang sangat keliatan Yang menjadi Icon nya Fear of God Naik air fear of God Terus di bagian sini Ada tulisan ya Tulisan-tulisan seperti itu Itu tertulis R 180 Fear of God SN 832 9166 Ini merupakan Nomor tentaranya Kayaknya Jerry Losenso ya Yang dimana dia itu Melupakan founder nya Fear of God Terus di bagian belakang Yang pad nya itu Tertulis Nek air Terus kita move Ke bagian outsole Jadi outsole nya seperti itu ya guys Sangat unik Ada kotak-kotak Terus ada Sus yang naikin Di bagian Air bubble nya Sekarang kita bahas Ke bagian atas nya Bagian atas nya itu ada Seperti karet yang ngelas disini Terus Ini ada velcro nya juga Jadi kalian bisa Copot pasangin ini Terus Kalau kalian buka Seperti ini Kalian bisa Ikat Tari sepatu kalian Terus ada Leslock juga disini Jadi kalian bisa Kencengin dan kendurin Sepatu kalian Terus Di Leslock nya ini Ada tulisan Air Fear of God Jadi Cara kencengin ini Tinggal kalian tarik Ininya Button nya Terus Kalian Kencengin aja Tarik atau kendurin Oke move kita ke bagian Insole nya Bagian insole Kalau kalian membeli Baru Kalian bakal dapetin Kertas seperti ini Terus Ini juga Tapi gak semua Sepatu ada itu juga sih Jadi Kita bahas bagian Dalem nya Di bagian tang Dalem nya Ada tulisan Air Fear of God Seperti itu Terus Bagian Samping kiri Ada keterangan Size nya Seperti biasa Dan bagian insole Menuaf Insole Gak bisa dicopot Jadi Misalnya ada tulisan Air Fear of God Terus Bagian Ini ya Ankle nya Itu dilapisi Bursa Biar Kalian itu Nyaman Di saat Kalian memakainya Yang gak banyak Yang bisa saya bahas Dari sepatu ini Oh iya Hampir saya lupa Kalian bakal dapetin Satu list tambahan Baru warna putih Kalau kalian beli Secara baru Terus Oh iya Rumung saya beli Di KFN Saya bakal dapet Tag seperti ini Iya tag Yang nyatakan Kalau Sepatu ini udah Diverifikasi sama mereka Dan Sepatu ini udah Dinyatakan Authentic Oke Mungkin itu aja Kita langsung Move ke bagian On Fit Oke Let's go Let's go ya ini dia guys penampakan on fitnya jika dilihat dari atas ya ini saya memakai jeans berwarna hitam dengan sedikit accent-accent squash yang ada di bawah terus saya memakai neck airfield one rack ya jadi fit ini sangat bagus sekali jika kalian memakainya dengan jeans hitam atau jeans biru juga cocok loh jadi ini dia penampakan dari atas ya dan sepatunya nyaman ya karena kan ada busa-busa yang saya bilang tadi yang ada di kanan kirinya yang ada di bagian e-calf ya jadi seperti ini oke gitu aja video kali ini semoga kalian suka dengan video ini jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian itu sangat membantu saya so ya itu aja sih thank you udah nonton ya jangan lupa subscribe oke bye